Gero-guru gokil Iya, guru-guru gokil Seru banget terus juga nambah relasi karena nemu temen baru juga kan yang pastinya terus juga nambah pengalaman karena ya ini first time banget gitu loh Buat kedepannya semoga bisa lebih sering juga jadi jangan kayak sekali aja bisa lebih sering mungkin seperti setahun dua kali atau bahkan kalau lebih sering lebih baik gitu Kalau bisa durasi filmnya perpanjang lagi sih Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Inklusi Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Bank BJB menyelenggarakan kegiatan layar tancap atau nonton bersama film edukasi bagi pelajar se-Kabupaten Bekasi Yang diselenggarakan di Gedung Teater Geraha Pariwisata Cikarang Timur pada Sabtu 29 Oktober 2022 Dengan kegiatan tersebut penjabat bupati berharap dapat menumbuhkan rasa kebanggaan akan budaya daerah dan para pelajar juga dapat memahami pengelolaan keuangan dengan baik dan saya kira literasi keuangan ini sekarang yang penting juga ya bagi masyarakat karena bukan hanya harus produktif ketika produktif lalu punya uang belanjanya juga tidak bijak itu juga menjadi masalah gitu ya dan saya kira anak-anak generasi yang sekarang ini sudah lebih terbuka informasinya tinggal kita dorong saja sedikit diberikan fasilitasi yang lebih mudah bagi mereka untuk mengakses layanan-layanan jasa keuangannya mereka biasanya lebih cepat untuk bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi dan layanan-layanan yang disediakan Dirinya juga mendorong Dinas Parwisata dan Dinas Pendidikan untuk mengadakan kegiatan belajar-mengajar di luar kelas dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa di sekolah Ya saya kira ini juga menginspirasi kami juga ya apa yang dilakukan Bank BJB kami punya fasilitas seperti ini tapi selama ini jarang digunakan memang sih mungkin 2 tahun kemarin pandemi juga nah oleh karena itu ke depan saya akan dorong di SDIK ada di sini juga SMP, SMP ada ya nonton di sini baik film-film yang beredar ya tentunya dipilih yang sesuai dengan usianya maupun nanti film-film yang diproduksi bareng Bank BJB di SDIK bisa bareng-bareng memproduksi yang sifatnya edukasi dan ada pesan-pesan pembangunan tapi tetap harus dikemas dengan bahasa film gitu jangan jadi hanya penyuluhan-penyuluhan pasti mereka bosan Di akhir kegiatan NOBAR tersebut penjabat Bupati juga menyempatkan membuat video TikTok bersama para pelajar yang merasa putri di dalam setengah tambah orc lima contoh Terima kasih.